Hai, namaku Mila, dan ini adalah Morvel, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Lihat, Morvel, ada dinosaurus di mana-mana. Ah, Mila dan Morvel, bagaimana tentang taman dinosaurus yang baru ini? Taman dinosaurus? Benar, Bapak dan Profesor Rashid membawa dinosaurus ini ke masa kita. Karena semua orang suka dinosaurus, bukan begitu sobat kecil. Benar sekali. Bukannya ini berbahaya? Tentu tidak, Mila, kalau yang ini aman dan dia tidak makan manusia. Baguslah kalau begitu. Tapi Mila, kalau T-Rex yang ini... Kelihatannya itu tidak aman. Tenang saja, ini kandang terkuat di dunia. Asal jangan sentuh tuas ini ya. Ini yang mengontrol pintunya. Coba lihat. Ah, tuasnya macet. Semuanya lari! Cepat, Morvel. Berubahlah menjadi T-Rex juga. Kembali ke masa lalu. Mila, ada dua dinosaurus yang berhasil kabur ke kota. Jika bisa membawanya kemari, Bapak akan mengembalikannya ke masa lalu. Baiklah. Ayo, Morvel. Berubahlah menjadi helikopter. Tolong, hentikan. Itu kan bukan pohon. Sepertinya dia lapar, deh. Aku rasa kita bisa memancingnya dengan makanan, berubahlah menjadi robot. Ambil pohon itu, Morvel. Tinggal satu lagi. Hah? Pasti ada kejadian di luar taman. Hei, cepat menyingkir! Oh-oh. Dia kuat, tapi tidak sekuat dirimu, Morvel. Berubahlah menjadi bulldozer. Hei, Dino! Sekarang angkat dia, Morvel. Terima kasih, Mila dan Morvel. Tanpa kalian, kami pasti benar-benar kualahan. Kerja yang bagus. Tapi bagaimana dengan taman ini? Tanpa dinosaurus, tamannya jadi terlihat membosankan. Nah, bagaimana jika Bapak mengadakan piknik? Hmm, ya, piknik. Bersama dinosaurus. Robofreeze memiliki empat pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robofreeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morvel, berubahlah menjadi mobil polisi. Sempurna! Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, gawat. Ada yang salah. Sekarang Robofreeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput. Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Ya. Kejar dia, Morvel. Kejar dia, Morvel. Oh, gawat. Itu dia. Coba lagi, Morvel. Morvel tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robofreeze untuk mendatangi kita. Perubahlah menjadi megafon. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morvel. Kalian berhasil, Mila dan Morvel. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Morvel, ayo kita mengerjai ayah. Oh, ya. Berubahlah menjadi... Aku. Bagus. Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke. Ayo kita mengerjai ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Tapi... Berarti kamu adalah Morvel. Ya. Hai, Mila. Apa kamu dan Morvel mau main? Mila. Morvel tidak di sini. Tapi, tapi Mila main. Bagus. Ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morvel. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Terima kasih. Kemal. Wow. Sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi, ada di mana dia? Aku. Aku di atas pohon. Ben, sepertinya aku tidak bisa turun, deh. Oh, oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila. Kamu Morvel. Oh. Terima kasih, Mi. Morvel. Wah, wang. Sepertinya Morvel tidak bersama kalian. Oh, oh. Tapi, Stan. Bukannya itu Morvel. Dan tanpa Morvel, kami bisa ajak kalian sesuka hati. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh. Apa yang terjadi? Ayo kita pergi, Stan. Iya. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morvel. Aku sangat bosan, deh, tanpa Morvel. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Tuan Cermin, bisakah tunjukkan pada kami yang terjadi di dunia cermin? Tentu saja bisa, Mila. Morvel suka dunia cermin. Orvel. Tidak, tidak, Morvel. Letakkan kembali dia di dalamku. Itu Orvel. Di dunia cermin, itu semua adalah kebalikan dari dunia kita. Dan karena Morvel sangat bersahabat, aku merasa takut kalau Orvel akan melakukan hal yang buruk. Benar juga. Kita tidak mau Orvel berlarian di kota menciptakan masalah. Ayo, Morvel. Sekarang kita main kroma sebentar. Halo, Morvel. Apa kabarmu hari ini? Oh, Pak Polisi. Baik. Oh, kamu sedang apa? Morvel, kamu tidak bisa meninggalkan Bapak di sini. Sepertinya ada yang mencarimu, Morvel. Di sana rupanya kamu, Morvel. Sekarang turunkan Bapak dari sini. Terima kasih, tapi Bapak tidak suka kejahatan semacam ini. Kejahatan? Bukankah kamu yang membawa Bapak ke atap tadi, Morvel? Tapi Morvel ada di dalam bersama kami sejak tadi. Tidak, dia yang menaikkan Bapak ke atap dan menertawakan Bapak seperti ini. Oh tidak, itu sepertinya Orvel. Tuan Cermin, tolong tunjukkan dunia cermin pada kami. Oh gawat, Orvel telah kabur. Oh astaga. Kita harus menemukan dia. Mobilku! Apa yang kamu lakukan, Morvel? Kamu sedang membangun sesuatu? Hei, apa-apaan ini? Ini tidak lucu, Morvel. Datang juga kamu. Lelucon ini sudah lama bertahan. Tolong kembalikan semua ke tempatnya, Morvel. Tapi, tapi, Morvel tidak lakukan. Kita pasti sudah dekat. Berubahlah menjadi mobil balap. Bagaimana dengan mobil Bapak? Morvel, kembalikan kami ke bawah sekarang. Tapi kalau itu Morvel, itu siapa? Orvel! Siapa yang benar? Dan yang mana Morvel yang asli? Kita harus pastikan, Orvel tidak berpura-pura jadi Morvel lagi. Kroma, buat Orvel menjadi hijau. Orvel hijau? Tunggu, Morvel. Ayo kita bantu Troy dan April turun dahulu. Aku harap kita tidak akan melihat Orvel lagi. Oh gawat! Ha-ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Oh gawat, apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar, pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Bambar hentian pertama, masa depan. Iya. Tunggu sebentar. Hmm, sepertinya ini bukan masa depan. Oh gawat, pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi pterodaktil. Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Ah, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dadi. Dari abad pertengahan? Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia. Itu pedang warisan keluarga ku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri, polisi, tarkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh iya, ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Puh, akhirnya memang sedikit terlambat, tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini. Astaga naga, kenapa semua orang berlari? Kalian punya telur naga? Tolong, kembalikan pada sang naga. Cepatlah! Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya, tapi bagaimana? Morphle, berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orphle, apa itu kamu? Jadi, semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu ya? Karena kamu, induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah, tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orphle tidak mengulanginya lagi. Wow, dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya, jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya! Tapi kita hanya berdua, dan mainan ini banyak sekali. Wow, ada dua Morphle. Kerjasama. 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 Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphle. Itu karena Dabler. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Hmm, siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Hmm, kurasa aku mau cookies-nya. Ya, ya. Oh, tidak. Mila, Morphle, para bandit mencuri Dabler. Oh, kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepada Runa Tiga. Masih kurang cepat. Morphle, berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Dabler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphle. Morphle berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morphle. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Ubah dia jadi Vincent agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphlenya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi Vincent. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak. Karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Dabler, kita hanya tinggal berdoa lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphle tidak punya rencana. Sepeda roda tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morphle kembali. Mila, Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai, Morphle. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle satu. Berubahlah menjadi T-Rex. Morphle dua. Berubahlah menjadi robot. Morphle tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morphle empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit Dabler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak. Kita butuh roda. Bulu. Ini saatnya kita membebaskan Dabler. Dadah, Morphle lain. Dadah. Dadah. Oh, tidak. Tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle. Berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah? Apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morphle dan empat bandit dan kejadian itu sangat seru. Wow. Kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama dan kami kerja sama. Dengan begitu kami selamatkan Dabler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morphle lagi. Nua Morphle. Nua apa lo kan? Hei, Jorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Jorn. Selamat malam, Stein.